Baik, sebentar lagi kita masuk ke dalam obrolan tentang psikologi yang paling dekat dengan kita yaitu psikologi timur semestinya enggak pantas kalau kita mengatakan psikologi timur itu istilah yang aneh sekali kenapa aneh? bunyi timur itu cocoknya dibunyikan oleh orang-orang barat untuk menunjukkan suatu pemikiran di sebelah timur mereka seperti kalau kita bilang orang barat itu berarti orang-orang yang berasal dari wilayah di sebelah baratnya kita nah istilah timur itu harus diingat istilah yang mengarah pada suatu pandangan suatu pemikiran yang berada di sebelah timurnya orang barat nah kita sendiri kan sudah di timur jadi agak lucu kalau kita bilang psikologi timur sebelah timur mana? paling cocok itu kita bilang psikologi di sini nah itu istilah yang paling pas ya kalau orang timur ngomong psikologi timur kok rasanya aneh itu istilah orang barat untuk pemikiran di sebelah timur mereka nah pemikiran di sebelah timur mereka itu adalah pemikiran yang terbentang dari jasirah Arab sana sampai ke sini ini kalau kamu periksa lagi beta dunia yang bukan yang sekarang ya di jaman dulu di daerah sekitar Turki sana itu ada wilayah yang disebut Asia kecil nah daerah situ aja udah Asia Asia itu terbentang dari sana sampai ke sini ya itulah sebabnya Carl Gustav Jung yang pernah mengelilingi dunia dan membanding-bandingkan psikologi di banyak tempat di dunia sampai pada kesimpulan bahwa psikologi tertua dan psikologi yang sudah jadi sudah mapan adalah psikologi timur dia bilang kita orang-orang Eropa ini hanyalah perpanjangannya Asia tambahannya Asia di Asia sana ada orang-orang yang sudah sangat-sangat introspektif introspektif artinya melihat ke dalam dirinya sedalam-dalamnya mereka sudah kenal dirinya sendiri nah psikologi mereka itu sudah sangat lama sudah sangat tua dan psikologi kita di sini maksudnya di barat ini psikologi yang masih seumur jagung psikologi yang menurut Jung bukan lahir kemarin tapi baru hari ini sangat jauh bedanya dengan psikologi timur yang sudah lahir sangat lama dan sudah jadi nah dengan begitu kalau Gustav Jung waktu itu mengajak teman-temannya di Eropa supaya mau rendah hati saya lihat diri sendiri bahwa ada suatu psikologi di seberang sana seberang sana itu ya sebelah timur itu yang sudah jadi jadi ada beberapa istilah yang bisa ditukar-tukar ya psikologi timur ya psikologi Asia ya itu sama saja kok jadi ketika aku bilang psikologi Asia ya sama dengan psikologi timur seperti yang saya jelaskan di awal tadi di daerah Arab sana di atasnya itu kalau kamu buka peta lama ada wilayah yang namanya Asia kecil Asia minor nah dari situ saja sudah terhitung Asia sampai ke tempat kamu tinggal saat ini bagian dari Asia Tenggara Indonesia ini kalau kamu buka lagi peta yang paling tua di zaman dulu kamu bisa lihat nantinya bahwa Kalimantan Sumatera Jawa itu satu daratan besar dengan Malaysia itu satu kesatuan wilayah wilayah besar itu nyambung ke India sana nyambung ke Pakistan nyambung ke Arab nah wilayah besar itu kalau kamu lihat petanya bentuknya mirip sekali dengan belalai gajah karena itu wilayah itu dikenal dengan nama Sundaland Sundaland dataran Sunda bahasa Sansekerta Sund itu artinya belalai gajah jadi daratan yang menyerupai belalai gajah namanya dataran Sunda meliputi besar sekali itu nyambung dari Arab sana sampai ke Jawa sini dan pusat dari peradaban dunia itu adalah di wilayah di wilayah ujungnya belalai itu di sekitar Jawa Sumatera wilayah itu adalah wilayah yang menjadi pusat peradaban dunia disitu sudah banyak orang-orang bijak di zaman dulu itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi ya tapi kemudian di wilayah itu rawan bencana ada beberapa peristiwa besar yang kemudian menyebabkan terjadi kerusakan alam wilayah ini menjadi terasa kurang aman nah secara alami manusia-manusia yang tinggal disini itu bermigrasi lebih pasnya lagi beremigrasi migrasi keluar emigrasi nah begitulah mereka berpindah tempat ke arah lebih atas sedikit terus berjalan ke sana lalu sebagian menetap di daerah India sekarang disitu mereka membangun peradaban yang tercatat dalam sejarah peradaban itu peradaban lembah sindu kalau kamu buka sejarah itu sudah tua sekali nah itu memang peradaban yang sudah sangat maju tapi pengetahuan yang mereka miliki adalah pengetahuan yang di bawah dari wilayah di mana kamu tinggal dulu saat ini ya begitulah peradaban lembah sindu berkembang terus berkembang lagi ke sana terus ke arah utara terus ke arah yang disebut Eropa saat ini nah kalau kamu paham dengan apa yang saya ceritakan baru saja maka kamu paham apa yang dimaksudkan dengan Jung bahwa Eropa itu hanyalah perpanjangannya Asia nah begitulah ada ajaran-ajaran tentang kebijaksanaan yang sudah jadi disini tapi sempat terabaikan baru belakangan ini kembali hidup nah seperti apa orang-orang di Asia orang-orang di timur melihat manusia itu yang mau kita bicarakan hari ini ya jadi cara pandang timur itu ya cara pandang dari Arab sampai ke sini termasuk Jawa di mana kamu hidup jadi kalau kamu di daerah atau wilayah Arab sana ada suatu pandangan hidup yang mengajak kita masuk mengenali diri kita yang paling dalam pandangan itu seringkali dibunyikan tasawuf atau sufi kamu berjalan lagi ke arah lebih ke selatan kamu akan ketemu dengan yoga dan ajaran buddhist lalu kamu lebih ke selatan lagi dia ketemu dengan kebijaksanaan Jawa disini kejawen kelihatannya berbeda-beda tapi kalau kamu punya cukup waktu dalam hidupmu untuk membaca literatur-literatur itu pada akhirnya kamu akan merasakan bahwa mereka membicarakan hal yang sama tapi dalam bahasa yang berbeda itu normal ya bahwa cara kamu mengekspresikan sesuatu berbeda-beda ketika kamu melihat bulan kalau kamu melihat bulan kamu melihat bulan di Indonesia di Inggris bilangnya moon di macam-macam tempat ya beda-beda namanya tidak masalah mereka menunjuk hal yang sama nah lalu bagaimana dengan agama Kristen ya agama Kristen juga itu sementara ajaran timur kok itu dari jasera Arab sana lalu disebarkan ke Eropa jadi Eropa itu cuma mendapat ajaran itu ajaran timur kok ya nah begitu kamu masuk ke orang ke ajaran Kristen kamu juga akan menemui ajaran-ajaran tentang pentingnya mengenal diri sendiri yang disebut dengan ajaran mistik Kristen ya jadi mistik Kristen tasawuf atau sufisme ajaran buddhist ajaran yoga ajaran kejawen dan beberapa ajaran lain di Cina seperti Tao Taoism atau Confucianism itu nadanya sama cuma cara memainkan musiknya berbeda-beda ya mereka menunjuk pada realitas paling dalamnya manusia pada kenyataan paling dalamnya manusia nah ini yang gak dibicarakan di barat jadi lapisan-lapisan kejiwaan manusia bagi orang timur itu mulai dari badan lalu dibalik badan itu ada yang namanya kalau kita pinjam bahasa sanskerta ya ada yang namanya manas nah manas ini kalau kamu sobek isinya itu pikiran perasaan emosi fantasi imajinasi persepsi nah yang kamu pelajari di psikologi itu jadi psikologi yang kamu pelajari nantinya sepanjang kuliah psikologimu itu adalah ilmu tentang manas itu sementara teman-teman di kedokteran ilmu tentang badan ini jelas sekali kalau kamu bicara tentang anatomi badan mereka bisa melihat elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk badan kita setelah melihat unsur-unsur badan kita dia melihat bagaimana sel-sel berinteraksi bergerak-gerak di badan kita nah itu urusan teman-teman di bidang biologi dan kedokteran nah kita juga mau melihat anatomi mau melihat apa yang gerak-gerak tapi bukan di badan tapi di manas karena manas ini pasti berpengaruh pada badan dalam psikologi kamu akan mendengarkan istilah psikosomatis psiko itu ya dunia manas tadi dan soma itu bahasa Yunani ya badan jadi psikosomatis itu bahwa peristiwa dalam dunia batinmu atau dunia psikismu akan mempengaruhi somamu badanmu bagaimana badan dipengaruhi oleh psikis artinya psikis mempengaruhi badan itu yang disebut psikosomatis seperti kalau kamu lagi setres berat tuh asam lambungmu naikkan kepalamu nyut-nyut bahkan migren otot-otot badanmu ketarik perut juga terhambat memproses makanan akibatnya metabolisme terganggu paru-paru juga begitu tenggorokan kering itu jelas menunjukkan bahwa badan kita dipengaruhi oleh manas tadi nah manas inilah yang kemudian dalam bahasa Inggris dibunyikan mind jadi kalau kamu buka definisi psikologi yang di umumkan atau yang diberitahukan di barat sana mereka mendefinisikan psychology is the science of mind and behavior kalau kita Indonesia kan psikologi adalah ilmu tentang manas dan bagaimana manas itu terlihat dalam perilaku kalau kamu buka kamu sudah gak ketemu kata manas ini kata ini sudah lama hilang dari peredaran dia dari bahasa sanskerta manas tapi masih tersisa jejak-jejaknya dalam bahasa Jawa mereka menyebutnya manah manah itu bahasa kromo ya kromo klasik lalu kemudian menjadi bahasa Jawa yang lebih ngoko disebut ati ati-ati ati-ati itu apa ya pikiran perasaan emosi yang berseliwaran dalam kamu nah karena itu kalau sempat dikembalikan lagi istilah manas ini biar enak ketika kamu menerjemahkan mind ke dalam bahasa Indonesia nah akibat hilangnya kata manas kamu kesulitan menerjemahkan mind ke dalam bahasa Indonesia gitu ya coba kamu tanya orang-orang psikologi apa bahasa indonesianya mind pikiran sebentar dulu kalau mind adalah pikiran bagaimana dengan thought thought juga pikiran bagaimana dengan thinking apa bedanya dengan feeling apa bedanya dengan emotion nah mind itu menampung semua itu dia menampung pikiran menampung perasaan menampung emosi menampung intelektualmu menampung macam-macam ya itu mind itu pun kata mind itu dipinjam dari kata manas tadi saya jelaskan sekarang urutannya dalam bahasa sanskerta ada kata manas lalu kata itu pelan-pelan masuk lewat bahasa latin bahasa latinnya manas itu mens mens m-e-n-s mens besar sekali dugaanku kata mens itu diambil dari manas itu nanti dibiarkan para ahli bahasa menyelidiki itu tapi dugaanku itu dari kata manas menjadi mens m-e-n-s itulah sebabnya kamu pernah mendengar bunyi slogan dalam olahraga mens sana in corpore sano mens sana manas yang sehat in dalam corpore sano badan yang sehat ya mens sana manas yang sehat pernah dengar bunyi itu nah dari kata manas menjadi mens dari kata mens menjadi mind dalam bahasa inggris ya nah begitulah orang-orang psikologi itu di barat sana dan kamu suatu saat akan menjadi kayak gitu juga setelah belajar psikologi akan banyak sibuk dengan badan dan manas itu dengan body and mind itu kalau kamu berhenti pada level itu ya kamu kelabakan sendiri karena badan itu gak stabil begitu pun dengan manas atau main itu gak stabil dia goyang goyang terus kamu sekarang aku ajak masuk ke psikologi timur psikologi timur adalah psikologi yang mengajak kamu untuk memahami dunia dibalik badan dan manas tadi dibalik body and mind tadi ada apa tuh dibalik body and mind itu dibaliknya ada yang disebut jiwa dibaliknya ada yang disebut roh nah di psikologi barat mana ada buku-buku yang belajar tentang jiwa dan roh enggak enggak ada itu hanya banyak dibicarakan di timur kalau belakangan ini ada psikologi barat yang membicarakan tentang jiwa dan roh itu psikologi itu dikenal dengan nama psikologi transpersonal nah psikologi di barat kalau begitu kita bisa simpulkan psikologi di barat yang akrab dengan ajaran timur adalah psikologi transpersonal nah sekarang kita juga bisa mendefinisikan psikologi transpersonal sebagai psikologi timur di barat saya ulangi psikologi transpersonal itu menurut saya kalau saya baca itu sebenarnya hanyalah psikologi timur di barat nah kamu sendiri hidup di timur ya punya psikologi timur di timur ya psikologimu di sini di tempat kamu hidup gitu ya nah tapi psikologi timur ini terabaikan terus terang saja saya gak tahu kenapa terabaikan ada beberapa kemungkinan kemungkinan terbesar yang aku lihat itu karena sudah ada putus hubungan dengan psikologi timur oleh orang-orang timur sendiri ini perlu diselidiki apa yang terjadi sampai orang timur putus hubungan dengan psikologinya sendiri nah bagaimana dengan psikologi barat psikologi barat itu harus kita akui mereka berkembang sangat besar ya seperti yang kamu lihat sudah banyak sekali buku-buku itu bisa dikumpul dalam satu perpustakaan besar khusus buku psikologi barat itu pasti penuh pasti penuh obrolan juga semuanya pada psikologi barat baru belakangan ini psikologi timur menarik perhatian psikologi barat justru karena kemajuan teknologi ini agak aneh ya aku suka ritme perjalanan psikologi dulu mengabaikan psikologi timur tapi kemudian dari dalam psikologi sendiri mulai muncul beberapa tokoh yang melirik psikologi timur saya beri contoh kebanyakan mereka dari aliran psikoanalisis psikologi analisis itu salah satu aliran psikologi awal Carl Gustav Jung itu jelas-jelas mengagumi psikologi timur jelas-jelas dia pernah ke India dan hanya beberapa hanya tinggal dua jam kok dia ketemu seorang guru spiritual besar waktu itu profesor-profesor di India bilang kalau kalau benar kamu pengen paham ajaran di sini ada satu guru besar di sana kamu datang guru besar itu dalam bahasa sanskerta maha guru ya kalau aku bilang guru besar atau maha guru kamu jangan berpikir profesor enggak ada hubungannya enggak ada hubungannya guru itu orang yang membimbing murid guru yang sudah punya pemahaman level tinggi namanya maha guru ya nah itu bukan orang-orang yang kamu mengerti sebagai profesor bukan mereka itu justru orang-orang yang sangat sederhana kadang kelihatan seperti orang kampung tapi jangan main-main soal pemahaman jiwanya paling dalam nah profesor-profesor di universitas bilang ke Yung coba deh kamu temui dia namanya Ramakrishna Yung gemeterang kayaknya dia enggak berani padahal tinggal dua jam aja kesana dia membatalkan enggak mau dia tulis di bukunya aku enggak mau dipengaruhi dalam hati oh Wadi Wadi itu takut nah begitulah dia enggak jadi ketemu tapi dia mengakui dia sangat kagum dengan ajaran timur bahkan dia juga mengagumi Candi Borobudur dimana kamu hidup saat ini di Jawa Tengah di Magelang itu ada Candi Borobudur kalau Gustav Yung bilang kalau pengen tahu seperti apa prosedur tahapan menuju jiwa paling dalam lihatlah Candi Borobudur ada itu tulisannya nah inilah kesalahan psikologi di Indonesia seringkali memberi kamu informasi sekunder bahkan tersier sehingga yang kamu ketahui itu hanya sedikit-sedikit informasi-informasi yang saya beritahu ke kamu itu enggak bisa kamu dapat di buku-buku umum harus baca tulisan langsung dari Yung baru kamu ketemu ya begitu jadi ajaran timur ini bicara tentang lapisan jiwa yang paling dalam terus apalagi ya menyangkut roh dan jiwa tadi ini juga kesalahan besar dalam psikologi ketika mereka menerjemahkan psikologi yang menurut saya tadi adalah ilmu tentang manas tapi kemudian diterjemahkan ilmu jiwa bukan bukan jiwa itu bagian dari dunia batinmu yang bersih dia dekat dengan yang ilahi nah jiwa ini karena kamu lahir di dunia ini dia harus bersama-sama dengan badan interaksi antara jiwa dan badan ini kemudian melahirkan manas itu jadi manas bukan jiwa main bukan jiwa nah banyak sekali orang menggunakan istilah jiwa tapi gak paham maksudnya itu ya jadi di dalam dirimu itu ada jiwa di dalam dirimu ada manas nah kalau bisa manasmu itu tenang dari gecolaknya yang buat kamu stress depresi bipolar macam-macam itu ya itu hanya goyangan-goyangan manasmu saja kalau kamu bisa gak bisa handle ya babak belur lah kamu begitu manas itu tenang maka jiwa terlihat begitu jiwa terlihat kamu punya potensi memahami dibalik jiwa itu lagi itulah yang disebut dengan Tuhan itulah yang disebut dengan Yahweh itulah yang disebut dengan Allah Brahman dan lain sebagainya itu gak bisa diajarkan lewat ilmu-ilmu kuliah kayak gini gak bisa kalau kuliah sih ya cuma menghapal pakai main tadi pakai manas tadi pakai kemampuan intelektual ya bisa cukup itu baca buku tapi kalau udah menyangkut jiwa itu gak bisa dimengerti dengan membaca saja dia harus latihan pribadi latihan itu namanya latihan spiritual itu sebabnya dalam bahasa Jawa ada nasihat mulia bunyinya begini ngelmu ngelmu itu kelakone kantilaku lekasnya lawankas tekesekas nyantosani setiap udya panggakse dur angkoro ngelmu itu kelakone kantilaku ngelmu itu bukan ilmu ya ngelmu itu untuk paham jiwamu untuk paham rohmu di dalam kamu ngelmu iku kelakone kantilaku untuk paham rohmu ya harus pakai laku laku itu latihan tadi yang aku bilang praktis dalam bahasa Inggris dengan kata lain tanpa praktis tanpa laku ya mustahil kamu paham apa itu jiwa ngelmu iku kelakone kantilaku paham dunia batin itu hanya bisa kalau kamu latihan kalau tahu dunia batin ya belajar kayak gini buku-buku itu tahu enggak paham kalau mau paham ya harus latihan latihannya enggak gampang butuh dekat kuat karena kamu bakal bakal ditarik oleh manasmu sendiri karena ini semacam perjalanan dibalik manas itu lho di balik main kalau kamu mau ke situ itu manasmu akan narik-narik kamu bisa enggak kamu lepas dari kejolak pikiran perasaan emosimu itu enggak gampang butuh laku butuh praktis nah latihan 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 itu lah yang disebut latihan latihan spiritual cara berlatihnya seperti apa pak ya macam-macam lihat kenyamananmu kalau kamu latih dibesarkan dalam tradisi islam ya ada latihannya dalam tradisi islam kalau kamu dibesarkan dalam tradisi kristen ya ada latihannya dalam tradisi kristen dalam tradisi hindu ya ada latihannya dalam tradisi hindu buddhist ya begitu juga dao konghucu ya begitu juga dan kebanyakan masing-masing tradisi itu yang berlatih sedikit kok sehingga wajar yang benar-benar sampai pada ruhnya itu ya sedikit normal karena yang mau berlatih ya sedikit dikejauhan pun begitu ngomong kejauhan sama berlatih kejauhan itu beda ngomong ngakas yang bisa ngomong yang latihan naik yang sulit ngelmu iku kelakone kantilaku gak gampang sehingga nasihat berikutnya lekase lawan kas dalam melakukannya harus punya kas kas itu tekat kuat gak akan mundur kalau gak punya tekat kuat yakin deh babak belur nanti ketarik lagi sama manas atau main itu dulu di India ada orang yang namanya Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama ini putra raja yang dikurung dilarang keluar oleh bapaknya karena ketika dia lahir ada orang bijak datang orang bijak itu bilang anak ini punya dua kemungkinan di masa depannya kalau dia gak menjadi raja yang besar sekali dia akan menjadi orang bijak pertapa ayahnya lalu mikir waduh jangan sampai jadi pertapa deh mendingan dia jadi raja yang besar dia dikurung dikurung di usiamu saat ini dia masih dikurung mungkin ya saya gak tahu berapa umurmu tapi sampai masa remajanya dia gak keluar-keluar dari istana sampai suatu saat dia dibantu oleh apa itu namanya kalau zaman sekarang driver karena mobil kusir dia keluar dari istana diam-diam dan dia sok lihat kehidupan dia selama ini pikir hidup itu asik-asik saja begitu di luar dia lihat ada orang sakit ada orang sekarat ada orang yang mau mati ada orang yang mati sedang dibawa ke tempat pembakaran mayat kremasi lalu dia lihat ada pertapa ini semua siapa ini ngapain mereka begitu dia dia lihat dunia yang asli itu dia kebingungan sendiri udah gak bisa tenang hidupnya dia punya anak-anak masih kecil sekali tapi hidupnya udah gak tenang dia lalu malam-malam meninggalkan istana meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil itu dan gak balik-balik lagi dia belajar yoga belajar pada banyak guru latihan serius sekali dia latihan tapi gak mengerti juga apa yang dia cari gak dapet-dapet sampai dia kurus kering dilukiskan dia sudah hampir mati rasanya tinggal tulang diselimuti sedikit daging lalu dia diberi minum oleh seorang wanita minum susu sepertinya dan dia dapat tenaga lalu dia tinggalkan semua latihan-latihan sebelumnya dia bilang ke dirinya sendiri aku sekarang mau duduk disini dibawah satu pohon besar dan aku tidak akan pernah bangkit dari dudukku sebelum aku ketemu yang aku cari dia merem disitu berpuluh-puluh hari dan pada saat bulan purnama dia buka matanya dia sudah melihat apa yang dia cari dia senyum dia jalan dia ngomong aja ke orang memberitahu tentang yang dia lihat tentang jalan menuju kebahagiaan yang sudah dia lakukan ajarannya itulah yang kemudian dikenal dengan nama ajaran buddhis begitu juga dengan yesus juga penyendiri penyendiri yesus itu dia bukan orang yang suka nongkrong enggak Nabi Muhammad SAW juga penyendiri yogi-yogi penyendiri nah kesendirian itu penting asalkan kamu manfaatkan bukan untuk main game bukan untuk menghayal bukan untuk latihan tadi nah di zaman kamu ini seharusnya kepotensi menjadi spiritual itu besar sekali kalau kita lihat leluhur kita dulu mereka itu ke kebun bercocok tanam siang hari duduk diam lalu kemudian sore lanjut lagi sedikit kerjaan lalu pulang duduk diam lagi kita sekarang sudah sangat santai loh duduk terus malah depan laptop tapi ya browsing pikirannya manasnya semakin liar akibatnya ya kita semakin jahat satu sama lain gitu ya nah begitulah kalau kamu masuk ke dunia sufi diajak kamu ke lapisan jiwamu yang terdalam lewat latihan-latihan spiritual versi sufi kamu masuk ke tradisi hindu kamu diajak ke jiwamu yang terdalam dengan latihan-latihan versi hindu kamu masuk ke tradisi buddhist juga begitu diajak lapisan jiwamu yang paling dalam dengan versi mereka Kristen juga begitu diajak masuk ke jiwamu terdalam dengan versi Kristen yang diwarisi dari Yesus alaih wassalam begitu juga dengan kejawen semoga kamu paham bagaimana orang timur itu semestinya orang yang sangat akrab dengan main dan manas itu tapi mereka enggak mau hidup pada level itu mau lebih dalam lagi lewat latihan latihan spiritual dan begitu kamu masuk ke latihan spiritual ini godaannya jauh lebih besar lagi kamu potensial semakin sombong iya kamu potensial semakin rusak iya bisa kenapa enggak banyak yang masuk ke dunia spiritual lalu menemui fenomena-fenomena goib lalu merasa diri sakti banyak yang kayak gitu godaannya juga banyak karena itu kita butuh yang namanya pembimbing tanpa pembimbing jalannya kayak orang teler kiri kanan kiri kanan enggak jelas kadang dia merasa maju ternyata mundur ya nah itulah sebabnya kamu masuk ke tradisi sufi mereka akan bilang mutlak memiliki seorang mursyid atau sheikh mutlak itu tanpa sheikh kamu bakal tersesat begitu juga dalam tradisi Kristen kamu harus punya yang namanya spiritual director direct director spiritual pengarah spiritual ini orang-orang Kristen juga sudah pada enggak sadar itu pembimbing rohani namanya di dalam bahasa Indonesia dalam tradisi yoga juga begitu kamu harus punya guru guru itu bahasa sanskerta guru ya sheikh tadi ya pembimbing rohani tadi kamu masuk tradisi buddhist juga begitu mutlak punya dalam bahasa Cina itu shifu dalam bahasa Jepang roshi tapi persoalan yang akan terlalu terjadi di setiap zaman adalah kehadiran guru-guru palsu guru palsu ini berjodoh dengan orang yang juga jarang periksa hatinya pasti ketemunya guru palsu sudah jodohnya itu tapi kalau kamu rajin periksa hatimu nanti kamu dipertemukan dengan guru yang asli jadi gak usah cari guru itu guru itu nanti jadi jodohmu kok jadi jodoh kalau kamu lihat para nabi itu mereka kayak berjodoh dengan murid-muridnya murid-muridnya gak sangka ketemu eh dipertemukan yang jelas setiap murid itu biasanya sudah berusaha semaksimal dia membersihkan hatinya pada momen tertentu eh tiba-tiba dipertemukan dengan guru-guru itu seperti apa guru itu bisa gak tunjuk orangnya saya gak akan tunjuk karena persepsi orang beda-beda bisa saja saya sebut namanya kamu bilang dia penjahat bisa saja seperti itu ya jadi jaga hatimu saja sampai titik dimana kamu tiba-tiba dipertemukan kalau kamu gak jaga ya kamu dipertemukan juga tapi guru-guru yang palsu nah begitulah sudah tergambar saya gak akan masuk detail-detail ajarannya apa ya nanti panjang ceritanya saya masuk ke tasawuf ceritanya panjang masuk ke yoga ceritanya panjang masuk ke buddhist ceritanya panjang kejauhan ceritanya panjang yang penting kamu sudah paham rute pemikiran tadi bahwa orang-orang timur mau lebih dari sekedar badan dan manas dia ingin sampai ke rohnya sampai ke jiwanya caranya latihan 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 yang benar ya belajar dari guru bagaimana kalau ketemu guru palsu ya latihan palsu bagaimana kalau ketemu guru benar ya latihannya benar gitu ya nah semoga kita di jalan hidup kita masing-masing menjadi semakin bebas dari badan dan manas itu menjadi lebih rohania rohania itu bahasa latinnya spiritual jadi sama ya menjadi lebih rohania sama dengan menjadi lebih spiritual sama saja satu bahasa arab satu dari bahasa latin ya gitu ya supaya menjadi spiritual ya jaga hatimu masing-masing kalau hatimu kotor gak apa-apa selalu bisa dibersihkan kok kalau mau ada pepatah dalam sufi itu bagus banget ribuan kalipun kamu bersalah Tuhan selalu menunggumu eh kapan pulang aku suka pepatah itu ya dalam tradisi Kristen juga itu ada kisah tentang anak nakal yang ninggalin orang tuanya hambur-hamburin duit malah ke pesta seks segala lah seperti itu terus dia mau pulang kembali ketemu orang tuanya tapi dia takut aduh aku merasa malu nih eh ketika ketemu ayahnya ayahnya senang banget ayo sini gitu ya jadi Tuhan itu gak menakutkan lah dia itu sangat sangat rindu kamu pulang kapan masih lagi nakal-nakal ya sudah ditunggu kapan pulangnya ya segitu aja ntar malah ngelantur kesana kemari saya cukupkan sampai disitu materi psikologi timur ya saya pengen kasih kamu gambaran besarnya saja semoga kamu paham ya selamat menakutkan selamat menakutkan Terima kasih.